Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel mas Vincent oke di video tutorial kali ini kita akan bahas lagi mengenai kapasitor dan mesin kompresor ya jadi untuk permasalahan mesin kompresor kulkas ini dia ampernya tinggi teman-teman ya jadi disini bagaimana cara pemasangan kapasitor pada mesin kompresor kulkas nah di video sebelumnya itu kan sudah pernah saya bahas ya untuk masalah pemasangan kapasitor starting dan juga kapasitor running teman-teman dan yang perlu diketahui untuk pemasangan kapasitor kapasitor running baik itu starting kalian harus tahu terlebih dahulu berapa amper dari mesin kompresor itu sendiri teman-teman jadi jangan sampai kalian pasang kapasitor kalian nggak tahu berapa ampernya ukuran ampernya nggak tahu nah ini bisa menyebabkan kerusakan pada area mesin kompresor kulkas jadi bukan 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 jadi mesin kompresor ini semakin turun malah semakin naik karena kenapa kalian nggak tahu berapa amper yang dibutuhkan mesin kompresor ini teman-teman nah jadi biar kalian nggak salah paham dan nggak asalan memberi kapasitor pada mesin kompresor kulkas ini disini saya akan tunjukkan teman-teman ya kebetulan disini untuk mesin kompresor ini mesin kompresor kulkas 2 pintu sup teman-teman ya jadi ini mesin kompresornya ampernya tinggi nah ini kita pasang jadi disini untuk ampernya itu 1,5 amper nah ini kalian harus tahu dulu nih untuk kulkas 2 pintu itu rata-rata 0,9 1 amper kemudian 1,1 sampai mentoknya 1,2 amper jika melewati 1,2 amper itu berarti mesin kompresornya bermasalah yang bermasalah bisa disebabkan karena sepulnya teman-teman ya nah ini kalian harus tahu dulu kenapa amper ini bisa naik bisa disebabkan karena sering tegangan listrik turun ya kemudian bisa juga faktor dari oli kompresor tersebut kemudian bisa jadi dari sepul dari mesin kompresor tersebut yang udah mulai lemah teman-teman jadi disini saran saya kalian harus menggunakan alat tang amper seperti ini alat tang amper seperti ini jadi kemarin ada yang bertanya bang tang ampernya mereka apa disini saya menggunakan tang amper aneng yang ST190 ya yang murah ini sekitar 200 kalau gak salah apa 250 gitu ya ini juga lumayan kecil tapi saya gak butuh yang mahal ya gak butuh yang mahal kalau dulu saya membeli tang amper seharga berapa ya 90 atau 85 kalau gak salah yang warna kuning itu intinya tang ampernya normal aja gitu aja yang penting bisa buat kerja aja gitu aja teman-teman ya buat mengukur juga enak gitu aja gak perlu yang mahal-mahal ya oke sekarang kita langsung ke inti pembahasannya nah disini kan untuk ampernya 1,5 jadi kita harus turunkan sampai 1,1 atau 1,2 nah kenapa saya bilang jangan sembarang atau jangan asal-asalan menggunakan kapasitor ya karena kapasitor ini kan mempunyai kapasitas sendiri ya itu ada yang 1,2 mikro ada juga yang 3 mikro ada juga yang 5 mikro ada juga yang sampai ke berapa itu 40,3 dan seterusnya teman-teman ya nah ini bisa mempengaruhi amper dari mesin kompresor itu sendiri kalau semakin besar ya kadang kalah amper semakin turun kadang juga amper semakin naik jadi kalau misalkan kalian asal-asalan bisa jadi mesin kompresor ini tambah rusak nah itu yang perlu kalian pahami teman-teman ya jadi kalau misalkan kalian tanpa menggunakan alat tang amper seperti ini ya kita gak bisa ngira-ngira kita kan gak bisa ngukur teman-teman ya karena kita kan bukan ahli spiritual kalau misalkan ya instingnya bagus ya gak masalah gitu ya jadi seperti itu oke karena disini untuk ampernya 1,5 ya jadi kita harus turunkan nah cara menurunkan bagaimana jadi kita harus menggunakan kapasitor running nah kapasitor running itu bebas teman-teman ya tergantung ampernya nanti bebas jadi kita mengikuti amper jadi misalkan disini 3 mikro itu bisa turun sampai 1,1 berarti yang cocok 3 mikro kalau misalkan kita pakai yang 10 mikro misalkan ya teman-teman ya itu amper semakin naik ya berarti ini gak cocok buat ke mesin kompresor ini teman-teman dan yang perlu sebelum pergantian atau pemasangan kapasitor pada kulkas ya kalian harus mempunyai relay ya yang 2 kaki ataupun 3 kaki kanan-kiri ya teman-teman ya yang dibutuhkan kanan-kiri seperti ini kalian bisa beli di toko online ataupun toko elektronik kulkas teman-teman ya nah karena disini sudah ada kapasitor ya jadi relaynya ini sudah kanan-kiri jadi kita pasang aja ya oke sekarang kita coba matikan terlebih dahulu ya oke ini mesin kompresor sudah mati kemudian kita pasang kapasitornya kita lepas dulu untuk di bagian relaynya ya ini supaya kalian gak salah teman-teman ya jadi saran saya itu jangan asal-asalan ini biasanya kalau teknisi itu sudah pasti dia menggunakan alat ukur seperti tang amper ini kalau buat teman-teman semua ya kalian harus punya alat alat amper ini ya oke untuk pemasangan karena disini overloadnya kan ada di bawah ya jadi pemasangannya seperti ini jadi yang disini ya nah yang disini kita lepas dulu ini oke kemudian kita kasih sekun ya kasih sekun seperti ini nah kalian harus punya seperti ini nah yang ini ya yang tadi yang di bagian sekun yang bawaan itu di bagian sebelah mana ya sebelah kanan ya nah kita pasang yang sebelah kiri jadi ini kayak gini loh sebentar sih kita pasang aja seperti ini kalau misalkan kalian gak ada sekun ya yang penting ini ya bermanfaat ya buat teman-teman semua nah kalian pasang aja seperti ini nantinya ini nempel aja ya oke seperti ini kemudian setelah kita pasang seperti ini yang satunya lagi ya kita pasang kita pasang seperti ini nah seperti ini ya ada di dua kabel ini kebanyakan kabelnya satu ya satu oke selanjutnya disini ini bebas ya mau bolak-balik itu bebas nah ini kan seperti ini nah seperti ini ya hmm nah yang ini kita taruh di sebelah sini kita taruh di sebelah sini oke ini seperti ini nih teman-teman ya tuh nah terus yang kabel yang warna putih kemana bang warna yang kabel yang warna putih itu kesini nah jadi jadinya itu seperti ini tuh jadinya itu seperti ini kalau kita balik ya sama aja seperti ini jadinya nah seperti ini ya nah cara pasangnya itu seperti itu nah sekarang kita coba masukkan ya kita coba masukkan nah dengan kapasitor yang kita pakai 3 mikro ini apakah ampere nya turun atau enggak kalau misalkan turun sampai 0,9 ataupun sampai ya di bawah 1,5 yang tadi itu teman-teman ya itu berarti udah bagus teman-teman ya itu ada penurunan oke selanjutnya kita pasang ini kan udah kita pasang kemudian kita pasang lagi oke jadi seperti ini ya jadi sampai sampai disini kalian ngerti teman-teman ya nah seperti ini kita taruh gini aja oke seperti ini seperti ini kemudian kita pasang tang ampernya nah setelah kita pasang untuk kapasitor ya apakah disini ada penurunan atau tidak sebentar kita lilitkan oke sekarang kita pasang nah kita nyalakan ya apakah mesin amper dari mesin kompresor ini turun atau enggak kalian bisa lihat disini oke setelah kita pasang disini belum ada penurunan ya belum ada penurunan amper oh dia enggak mau ya teman-teman ya ini enggak mau masih di berapa itu oh kita tunggu tadi statnya aja 1,7 kalau enggak salah teman-teman ya tapi setelah kita pasang di kapasitor 3 mikro berarti disini kita akan coba pasang kapasitor yang 5 mikro dulu ya teman-teman ya ini kita belum tahu apakah kita pakai yang lebih tinggi dari 3 mikro atau di bawah dari 3 mikro teman-teman ya oke disini mentok di 1,3 ampere ya jadi tadi itu kan 1,5 ampere ya jadi ini udah turun di 2 ampere jadi menjadi 1,3 ampere oke sekarang kita coba matikan kita matikan kita buka lagi kita coba pasang dengan kapasitor yang lebih tinggi teman-teman ya oke jadi disini saya siapkan kapasitor yang ukuran 5 mikro dan kita akan coba teman-teman ya jadi ini kita akan coba apakah semakin turun atau semakin naik ketika kita pasang kapasitor yang lebih besar teman-teman ya oke disini kita pasang kembali nah kita pasang lagi ya ini udah sore teman-teman ya oke jadi seperti ini kita pasang lagi ampere nya kemudian kita nyalakan masih kelihatan teman-teman ya oke sekarang saya coba nyalakan oke disini sudah nyala dan disini stat pertama itu di 1,5 nah disini apakah disini masih ada penurunan lagi atau tidak atau sama teman-teman ya 1,4 kita tunggu dulu karena ini baru stat 1,3 apakah semakin turun atau tidak beda teman-teman ya jadi saat stat itu beda teman-teman ya nah kita tunggu sebentar 1,3 1,3 oke oke kita tunggu apakah ketika kita pasang dengan ukuran 5 micro kita ukur 5 micro ini menjadi lebih turun atau semakin naik nah kita lihat disini sudah mau semakin turun di 1,2 di 1,3 nah ini baru pertama kali start ya ini kita ginikan aja nggak kelihatan tuh kelihatan oke disini sudah turun di 1,2 masih di 1,29 ya bisa dikatakan masih 1,3 oke disini 1,3 nanti kita akan apa namanya kita akan padukan ya mesin kompresor bawaan yang belum kita servis dengan yang udah kita pasang kapasitor kita lihat nanti start awalnya berapa kemudian kita tunggu beberapa menit apakah turun atau tidak teman-teman ya oke disini 1,3 2 semakin naik jadi ketika kita pasang seperti ini itu masih tinggi kita coba nanti menggunakan yang 2 mikro ya kalau misalkan 2 mikro nanti kita pasang udah mentok di angka 1,3 coba nanti kita akan naikkan kembali di 7 mikro nanti kita akan gabungkan karena 7 mikro saya tidak punya oke kita tunggu disini amper semakin naik jadi 1,34 oke sekarang saya coba turunkan kembali oke disini saya coba matikan nah sekarang saya akan coba lepas ini tadi kita pasang di 3 mikro ini coba kita pasang kapasitornya kipas jadi kapasitor kipas kita pasang ke mesin kompresor ini apakah mesin kompresor ini langsung turun atau enggak teman teman ya disini sudah saya ganti disini saya paralel ini kapasitor 1,5 mikro tapi ada 2 tapi ini sudah turun teman teman jadi setelah kita ukur tadi itu keluar 1,2 mikro nah ini sudah saya pasang dan kalian bisa lihat ampere nya apakah ada penurunan atau enggak teman teman ya oke bismillah rwb oke disini stat awal 1 1,5 149 148 kita tunggu teman teman ya jadi kita tunggu dan fix nya nanti di kapasitor berapa kita makanya di kapasitor berapa kalau sudah kita naikkan sampai 10 10 ya nanti turun berapa oke kita tunggu teman teman ya ini sudah turun di 1,35 oke disini setelah kita tunggu sampai 2 atau 3 menit disini ampere di 1,34 teman teman ya jadi sama sama aja kita pakai yang 3 mikro kalau di 3 mikro mungkin lebih lama atau semakin turun atau enggak teman teman ya jadi ini kita coba menggunakan kapasitor yang 8 mikro apakah ada penurunan atau tidak teman teman ya jadi sekarang saya akan coba matikan kembali oke disini saya matikan kembali ini kita pas disini saya bendeng aja seperti ini oke nah seperti ini oke saya rasa disini sudah cukup ya jadi ada dua ini nah seperti ini ini kita tunggu dulu teman teman jangan langsung kita nyalakan karena mesin kompresor ada jeda waktu tunggu sekitar 5 sampai 10 menit paling lama teman teman ya oke sekarang kita coba nyalakan teman teman ya kita coba nyalakan kita pasang kapasitor 8 mikro oke disini kita pasang 8 mikro tadi start awal di 1,4 itu masih tinggi ya teman teman ya apakah disini mesin kompresor ini harus kita ganti oli terlebih dahulu atau kita harus memakai kapasitor 3 mikro yang tadi teman teman ya jadi kalau misalkan kita paksakan menggunakan apa namanya kapasitor yang besar itu nantinya efeknya ke bagian 10 mesin kompresor teman teman ya karena disini mesin kompresor dia bawahnya gak pakai kapasitor jadi kalau misalkan kita buat jaga panjang ya kurang kurang bagus teman teman ya jadi ada step by step dan disini saya akan coba nanti saya akan kalau misalkan kita pasang kapasitor yang 8 mikro kemudian ini gak mau turun disini saya akan kembalikan ke 3 mikro dengan catatan saya akan mengganti overloadnya juga ya karena overload ini bisa juga mempengaruhi ampere teman teman ya oke kita tunggu sampai berapa ampere nya ya teman teman ya jadi gak masalah teman teman ya kalau misalkan video ini durasinya panjang tapi yang penting kalian bisa dapat ilmunya teman teman ya oke teman teman ya jadi setelah kita tunggu sampai 2 atau 3 menit disini stuck di 1,35 36 ya 35 36 jadi ini saya akan mencoba sekali lagi itu saya tetap menggunakan yang 3 mikro kemudian dengan catatan saya akan mengganti overloadnya juga teman teman ya ini overload kulkas 2 pintu ini masih orsinil ya oke disini saya coba matikan aduh aduh guys ternyata disini ini gak nancep teman teman aduh kita udah overthinking oke kita coba nyalakan kembali ya oke sebentar 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 biar vik nanti oke teman teman ya tadi disini lepas di bagian kapasitor disini ini lepas kemudian ini saya pasang kembali dan saya coba akan nyalakan kembali apakah kompresor ini turun atau enggak teman teman ya tadi saya ralat lagi karena takutnya disini yang longgar teman oke kita lihat disini 1,3 1 ya kita 1,3 teman teman ya jadi 1,3 ini udah turun di 1,27 oke sekarang kita coba tunggu sampai sekitar 2-3 menit apakah ada penurunan atau enggak teman teman ya oke teman teman ya setelah kita tunggu sampai 2 atau 3 menit ya disini ada penurunan di 1,1 ampere artinya kalau misalkan 1,1 ampere ini udah normal teman teman ya di ampere kulkas sap ya 2 pintu ataupun kulkas yang lainnya juga kemudian kita bisa turunkan juga ini ini kan saya menggunakan yang 8 mikro kalian bisa menggunakan yang 10 mikro besar kemungkinan disini ampere turun teman teman ya jadi bisa jadi dari 1,1 bisa menjadi di 0,9 atau di bawah 1 lah minim 1 teman teman ya dan yang perlu diperhatikan teman teman ya dengan catatan jika mesin kompresor ini jika mesin kompresor ini terlalu panas kita pegang terlalu overheat biasanya kan kalau misalkan mesin kompresor itu panasnya normal itu biasanya kita pegang seperti ini itu nggak terlalu panas banget ya masih kita bisa tahan lah seperti itu kemudian jika mesin kompresor ini ketika kita pegang panas banget ya besar kemungkinan kalian harus mengganti apa namanya oli-nya terlebih dahulu teman-teman jadi seperti itu kalau misalkan kalian nggak ganti itu bisa efeknya itu bisa nggak tahan lama nantinya itu sih saran saya sih teman-teman ya jadi kalau misalkan kalian hanya sekedar otak atik sendiri ya boleh kalian menggunakan kapasitor dengan ukuran yang 10 mikro tadi teman-teman ya tanpa kita harus mengganti olinya tapi kalau misalkan teknisi itu lebih berpikir untuk jaka panjangnya teman-teman jadi seperti itu karena kenapa kalau misalkan kita nggak ngitung jaka panjang nanti dapat 3 bulan atau 2 bulan nanti mesin kompresor akan macet lagi itu akan berdampak buruk pada penilaian pelanggan terhadap teknisi ya kayak gitulah makanya kadangkala jasa teknisi itu tidak bisa ataupun tidak dipatok harga untuk berapa kenapa mahal kenapa murah tergantung kesulitan dari saat memperbaikinya sih sebenarnya ya kayak gitulah teman-teman mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa like dan share dan juga subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru dari channel ini teman-teman dan jika teman-teman ada pertanyaan juga silahkan tulis di kolom komentar dan jika memang kalian kesulitan untuk memperbaiki kulkas kalian silahkan DM ke saya ya itu ada kontak saya juga di IG juga ada ya mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dingin Terima kasih Terima kasih.